Intro Teman-teman pebisnis saya Indonesia Ketemu lagi dengan saya Koci San Dan dalam video kali ini kembali untuk para subscriber yang sudah subscribe Anda akan mendapatkan konten video yang menarik Yaitu sesuai dalam beberapa hari ini Kita akan melangkah ke tahun yang baru Tentunya dengan semangat yang baru Keilmuan yang baru Sehingga hasil yang baru bisa Anda dapatkan Nah ada apa ini di tahun baru awal tahun ini MoBisnis ingin membuat suatu event Yaitu sharing Biasanya ada sharing class dari coach Untuk Anda yang ingin dapat lebih nih Pemahaman dan bagaimana praktek ilmu-ilmu bisnis Yang Anda butuhkan untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa Yang belum subscribe Silahkan sekarang subscribe dan pencet tombol loncengnya Agar Anda selalu dapat video-video terbaru dari saya Dan Anda juga bisa share video ini untuk teman-teman Anda yang membutuhkan Dan ingat nanti kalau Anda mau komen Silahkan komen tanya-tanya tentang apa nih aspek-aspek kehidupan yang Anda ingin tingkatkan dalam tahun yang baru Nanti Terutama bisnis Nah hari ini ada MoBisnis Tim MoBisnis ya Akan bertanya-tanya dengan coach Terkait ya seputar tentang event yang kita akan selenggarakan Silahkan Mau nanya apa? Jadi coach kan di tahun 2020, bulan Januari Kita akan apa-apa ulas Mau-mau buat event siap coach dengan coach Dan kenapa pebisnis ya coach penting untuk datang ke event ini coach? Oke kenapa pebisnis penting untuk datang ke event Sharing class yang diselenggarakan oleh Mo Dimana dalam sharing tersebut coach akan mengisi ya Karena gini Kita banyak ya Yang masih melakukan hal-hal yang sifatnya tidak terencana Benar ya? Nah demikian juga di bisnis Ada banyak hal-hal yang kita lakukan Tidak sesuai rencana Dan kita juga tidak merencanakannya Jadi rencananya hanya ada di pikiran dan perasaan Tindakannya Tidak selaras dengan apa yang kita tadi pikirkan dan kita rasakan untuk kita dapatkan di akhir tahun Makanya untuk menyambut tahun yang baru Spirit yang baru Hasil yang baru Keiluman yang baru ini Anda harus merencanakan untuk apa? Membuat perencanaan Anda menjadi strategi yang harus bisa dipilih nih Tindakan-tindakan yang prioritas Apa aja untuk dapatkan hasil yang berdampak Makanya Penting untuk datang ke seminar yang akan diselenggarakan Atau sharing class yang akan diselenggarakan Agar Teman-teman pebisnis itu tahu Selain aspek bisnis Ya Maka ada aspek kehidupan yang lain nih Ya seperti aspek Mungkin Kesehatan Mungkin Pembelajaran Dan Mungkin Bagaimana Keluarga Bagaimana Lingkungan Sosial Dan bagaimana target-target Anda yang lain Di aspek kehidupan yang Anda anggap penting Nah disini Pertama sekali Anda akan tahu Apa saja aspek-aspek yang penting yang Anda prioritaskan Jadi Banyak hal yang kita tidak bisa selesaikan karena kita tidak prioritaskan Nah kalau kita sudah prioritaskan Apa hal-hal yang penting untuk dilaksanakan Kemudian Kita Harus Bisa lakukan dengan komitmen dan konsisten Ya Sehingga hasil yang ingin didapatkan itu Sesuai dengan yang direncanakan Jadi bukan hanya merencanakan dengan kepala saja Dalam pikiran Dalam perasaan Tapi juga Bagaimana perencanaan itu Dituangkan dalam Strategi-strategi Tindakan yang bisa Anda pilih Untuk bisa dapatkan hasil yang luar yang biasa Oke coach Berarti Pro-bisnis penting untuk datang ke Israel ini Karena Penting bagi mereka Untuk bisa Meneluarkan Rencana-rencana yang ada di kepala Jadi Strategi Yang bisa membuat Bisnis mereka tinggi Sosial biasa Dan bisa Menjalankan Atau mengumpul di Aspek-aspek Kehidupan yang lain Di tregoci Benar banget Jadi kuncinya ada di Full heart Not full time Terkadang kita menyadari Bahwa manusia Sama-sama diberikan waktu yang sama Yaitu 24 jam Namun Banyak hal yang tidak bisa Terselesaikan Nah itu kuncinya ada pada apa Fokusnya harus full heart Not full time Sehingga ketika full heart Anda bisa melakukannya dengan Kualitas yang berbeda Ya Jadi bukan Kuncinya di quantity Tapi quality Gitu Boleh gak coach kasih bocoran sedikit nih Untuk event yang Nanti tanggal 18 Januari Apa-apa aja yang bakal didapatkan Oleh pebisnis yang Meluangkan waktu mereka Untuk datang ke eventnya Nah Para pebisnis harus Menginvestasikan waktu Untuk Anda bisa dapatkan hasil Ya Apa saja yang Anda Akan dapatkan Yaitu Pertama Mindset Bagaimana Anda punya Perencanaan yang Menyeluruh Dalam aspek kehidupan Anda Di dalam satu tahun Kemudian Anda menemukan Alasan kuat Kenapa aspek tersebut penting Ya Dan Anda akan Bisa mendapatkan Apa sih Peran yang Anda Harus penuhi Dalam mencapai Target-target Pada aspek tersebut Kemudian yang kedua Anda akan dapatkan Tools Bisnis juga Untuk bisa Membuat target-target Pencapaiannya Nah Di sana Anda akan bisa langsung Praktek Ya Sehingga Anda bisa dapat Kualitas Target Apa yang Anda Betulkan Untuk dipenuhi Gitu Dan kemudian Anda akan Bertemu kepada Teman-teman Ya Yang hadir di kelas nanti Adalah orang-orang yang Sebagian besar Pasti ingin mendapatkan Hal yang lebih baik Di tahun depan Nah Sehingga Anda Menemukan lingkungan yang Mendukung Nah Nanti Anda juga bisa bergabung Dalam sebuah grup Ya Yang Kita akan berikan free Untuk bisa berkonsultasi Dalam Waktu Satu bulan Jadi ini free Untuk konsultasi satu bulan Untuk Anda bisa Benar-benar Memahami Dan mengaplikasikan Apa yang sudah dipelajari Seperti itu Tadi kan Setelah kita Setelah Dapat materi Tentang Aspek-aspek kehidupan Terus Work-life balance Gimana cara Mengenuhinya Apa Hubungan ya Gitu Dengan Dengan Judulnya Menghadapi tantangan Dan menciptakan peluang Di tahun 2020 Nah Apa hubungan Dari Work-life balance Yang tadi dibilang Keseimbangan Dari aspek-aspek Kehidupan teman-teman Bebisnis Dengan Bagaimana melihat peluang Dan tantangan Di 2020 Nah Tantangan pertama Yang ada dalam diri Anda Adalah Bukan aspek eksternal Melainkan aspek internal Maka Anda harus mampu Menyadari dulu nih Ya Tantangan-tantangan apa Yang dalam internal Anda Begitu Jadi Yang paling Penting untuk dipenuhi Goalsnya adalah Anda sendiri Kenapa Karena Kalau nanti Sudah dipelajari Tentang Strategi Pengembangan Atau peluang bisnis Di 2020 Ya Tapi Ternyata Di perjalanan itu Sekian bulan Anda Tidak Menjalankan Apa yang harus Anda Jalankan Nah Ini berbeda Seminar-seminar Atau sharing Kelas yang dilakukan oleh Mau ini Berbeda dengan Seminar-seminar pada umumnya Dimana mereka Biasanya ya Hanya memberikan Sebuah Keilmuan Atau fenomena-fenomena Yang Patut Anda Pahami Dan ketahui Untuk Anda bisa Menyiapkan Langkah-langkah Preventif Sendiri Gitu Nah Setelah itu Keluar dari seminar Ya Anda cuma Tahu Fenomena Dan keilmuannya Namun Bagaimana Anda bisa Dapat langsung Membuat strategi Ya Dan bagaimana Setelah keluar Dari Seminar tersebut Atau sharing Kelas ini Anda bisa Komitmen Dan konsisten Itu hal yang Berbeda Nah disini Yang kita akan Berikan Ya Berupa Tools-tools Yang bisa Membuat Anda itu Komit Dan konsisten Ya Sehingga Anda benar-benar Merasa Bahwa Goals Ini penting Ya Makanya Anda Akan mencari Peluang di 2020 Akan Menjawab Tantangan Di 2020 Begitu Musuh Terbesar Anda Adalah Diri Anda Sendiri Tapi Teman terbaik Anda Juga Diri Anda Sendiri Makanya Anda Berdamai Dengan diri Ya Melalui dari Sharing yang nanti Akan Anda Terima Yang Anda Akan dapatkan Di dalam Kelas Ya Sehingga Anda bisa Bekerja sama Dengan diri Anda Untuk bisa Mencapai target-target Yang sudah Anda Tentukan sendiri Tantangan eksternal Tantangan eksternal Kerap tidak bisa Dihindari Pasti akan Ada terus Dan kita Tidak bisa Dengan pasti Meramalkan Tantangan Apapun Karena Sangat Personal Ya Tantangan Bagi Anda Dan bisnis Anda Belum tentu Sama dengan Tantangan Orang lain Dan bisnis yang lain Jadi Anda sudah Memahami Anda harus Bisa Cepat Join Sekarang juga Di nomor Yang ada Di link Description Ya Untuk Anda Bisa Mendaftar Dan Khusus Hari ini Kalau Anda Mendaftar Anda akan Dapatkan Diskon 50% Ya Baik Teman-teman Pemisnis Itu dia Sharing Class Yang akan Diselenggarakan Oleh Mau Bisnis Dan Tadi ada Tim yang Bertanya ke Coach Apa nih Yang didapatkan Bagi Teman-teman Bebisnis Yang ikut Join Kepada Kita Dan Kenapa Mereka harus Ikut Dan Apa nih Relate-nya Materi-materi Yang akan Nanti Anda Dapatkan Sekian Saja Untuk Bisnis Dan Diri Anda Tumbuh sukses Luar biasa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Pug Ideet Pus Dan Sampai jumpa